Arhan Fikri tak tergiur gabung tim bentukan PSSI. Rencana PSSI menjadikan Bayangkara FC sebagai tim yang menampung pemain timnas U20 dan timnas U22 tidak membuat komitmen Arhan Fikri Goyah, pesepak bola asal Sumatera Utara itu memastikan tetap bersama Singo Edan di musim depan. Sebagai informasi, PSSI telah merancang kebijakan itu untuk membuat pemain timnas merasakan banyak laga yang kompetitif. Saya masih ada kontrak di Arema FC, jadi pastinya bertahan di sini dulu mas, kata mantan penggawa Barito Putera Junior tersebut. Selain bentuk komitmen, itu juga menjadi bagian respeknya kepada elemen klub yang selama ini memberikan kesempatan kepadanya. Sebagai pemain muda, Arhan sadar bila mendapatkan kesempatan di Liga 1 bukan hal yang mudah, terlebih, Arema FC selalu dituntut untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Tapi, semua mau percaya dan selalu support saya, tambah pemain berusia 18 tahun tersebut. Jayus Haryono tidak khawatir harus bersaing dengan pemain asing di Arema. Kuota pemain asing Liga 1 musim depan sudah diperbanyak menjadi 6 pemain, rinciannya, 5 pemain bebas dan 1 asing harus berasal dari Asia Tenggara. Arema FC berencana memaksimalkan kuota tersebut, jadi besar kemungkinan separuh lebih dari starting 11 tim-tim Liga 1 akan dihuni pemain asing. Artinya, kesempatan bagi pemain lokal akan berkurang, tapi kondisi ini tak membuat gelandang Arema, Jayus Haryono berkecil hati, meskipun posisinya juga terancam. Banyaknya pemain asing tidak akan menutup kesempatan bermain, kata pemain asal Kepanjen, Kabupaten Malang itu. Jika musim depan Arema mendatangkan gelandang asing, tentu persaingan jadi starter kembali ketat itu diakui Jayus. Sehingga dia memilih untuk mengambil sisi positifnya ketimbang memprotes regulasi yang sudah dibuat operator kompetisi dan PSSI. Yang penting semua harus bersaing, meskipun persaingannya nanti jadi lebih ketat, lanjut pemain 26 tahun ini. Stopper asing Anyar Arema punya karakter persis Pierre Njanka Stopper asing Anyar Arema segera diperkenalkan pekan depan. Namun, sudah ada bocoran bahwa si pemain punya karakter persis Pierre Njanka, stopper asing Arema saat mengangkat trofi juara Indonesia Super League 2009-2010. Pelatih Arema, Joko Susilo yang turut andil mendatangkan Njanka waktu itu membocorkan hal ini. Di era juara itu, Getuk, sapaan karibnya, memang ikut menjadi asisten pelatih Arema. Kali ini, Getuk pun ikut ambil bagian dalam proses pemilihan stopper asing Arema untuk Liga 1 2023-2024. Kabar yang beredar, sosok back tengah itu bernama Icaka Diara, yang merupakan pemain berkebangsaan Mali Afrika. Hari ini, tanggal 27 Mei tahun 2023, pemain asal Afrika itu sudah datang di Malang, dia berposisi sebagai stopper, karakternya mirip seperti Pierre Njanka. Saya tahu persis, karena saya ikut mendatangkan ke Arema dulu, kata Getuk kepada We Aremania. Getuk membeberkan dua kesamaan dari dua pemain yang sama-sama berasal dari negara Afrika itu. Menurutnya, calon back asing Arema ini memiliki karakter penuh pengalaman internasional. Sama seperti Njanka yang kenyang bermain untuk timnas Kamerun, back tengah anyar Arema ini juga punya pengalaman bersama timnas Mali. Selain punya pengalaman internasional bersama timnas negaranya, stopper asing ini juga punya karakter sebagai pemimpin seperti Njanka, karena memang dia kapten juga di timnasnya, tim kita butuh sosok yang seperti itu di lini belakang, imbunya. Getuk tak memungkiri musim ini Arema ingin mengulang era juara ISL 2009-2010. Salah satunya dengan mendatangkan pemain asal Afrika dengan pengalaman dan karakter seperti Pierre Njanka. Memang, ada keinginan ke arah sana, kita coba semaksimal mungkin, hal-hal yang bagus kita coba, kalau bagus kenapa tidak, tandasnya. Terima kasih. Terima kasih.